Oke ini contoh beberapa DBMS dan database MySQL itu DBMS Microsoft Access itu levelnya hanya database jadi akses itu bukan dari DBMS tetapi dia levelnya hanya database Kenapa karena dia hanya untuk nyimpen data top gitu ya ada Oracle ada SQL Server dan macam-macam itu adalah DBMS Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dan mahasiswa di pertemuan pertama ini dengan matakula pemegaraan base data menggunakan Visual Studio Sikres ya Oke baik pertemuan kan nama saya Agus Wantaro disitu sudah ada pertemuan pada hari ini kita akan membahas beberapa outline yang pertama adalah mengenai mata kuliah yang kedua mengenai isi yang ketiga mengenai kontrak kuliah dan yang keempat adalah berbagai aturan-aturan yang nanti harus kita sepakati antara dosen dan mahasiswa ya mata kuliah mata kuliah kita namanya pemegaraan base data atau biasa teman-teman sebut PBD SKSnya tiga kalau tiga biasanya dalam satu minggu itu kita akan ketemu dua kali teori dengan praktikum ya teori itu biasanya waktunya 100 menit dan praktikum 120 menit atau dua jam dengan total pertemuan kita nanti ada 32 kali 32 kali ini kalau dalam satu minggu itu ada dua kali maka dalam satu bulan maka ada delapan kali maka kalau empat bulan maka kita totalnya adalah 32 kali ya jadi kita kuliah itu hanya sekitar empat bulanan gitu ya Nah secara singkat mata kuliah ini mempelajari mengenai konsep base data lalu nanti kita akan belajar bagaimana membuat query lalu ada perbedaan ya pemegaraan visual pemegaraan base data lalu nanti ada database ada database management system lalu nanti outputnya itu menggunakan softwarenya apa nah nanti kita akan bahasnya itu semua itu kita rangkum dalam satu mata kuliah pemegaraan base data oke ya Nah ini kita kasih contoh dulu ya di contohnya pemegaraan base data ya hasil dari mata kuliah pemegaraan base data ini adalah contoh aplikasinya dan nanti teman-teman endingnya harus bisa membuat seperti ini salah satu contohnya nah ini ada tampilan nama yang kita sebut adalah form nah di dalam form ini itu nanti kita bisa mengisi data-datanya lalu disitu nanti ada tombol tombol itu untuk melakukan penyimpanan misalkan disitu nah datanya kita simpan simpan di dalam database ya nah ini jadi ada mengkombinasikan antara bahasa pemegaraan dengan bahasa data yang akan kita gunakan lalu nanti disitu ada print nah print itu adalah mencetak laporan nah laporan yang akan kita print itu bisa menggunakan salah satu perangkat lain ya perangkat tunak yang bisa kita koneksikan juga ya nah bagaimana cara membuatnya nah nanti kita akan pelajari di mata kuliah ini ya oke ini juga salah satu contoh pemograman base data oke ini contohnya nah komponen base data sistem base data yang pertama tentu harus ada pengguna ya yang kedua pengguna ini akan menggunakan aplikasi dalam database nah di dalam database nanti komponennya ada dua yaitu ada DBMS dan yang kita sebut database itu sendiri nah apa perbedaan antara database management system dengan database ya selanjutnya adalah database arsitektur ini biasanya penggunanya ada kalau di kantor misalkan ada CS atau customer service kalau ada teller jadi dua pengguna ini mengakses dalam satu database ya jadi biasanya bentuknya ada client dan server nah inilah perbedaan antara database database management system dengan database jadi kalau kita lihat disitu yang kita kasih warna orange itu keseluruhan itu disebut sebagai database management system ini kita menggunakan kebetulan namanya MySQL MySQL ini kita sebut sebagai DBMS nya lalu database nya apa nah ini yang kita lingkari disitu ada keterangan database nah kecil-kecil inilah yang kita sebut sebagai database jadi database itu itu levelnya hanya sedikit sekali atau bagian kecil dari DBMS jadi database hanya digunakan untuk nyimpen data to gitu ya tetapi kalau untuk mengkoneksikan lalu bagaimana kita membuat relasi nah itu kita perlu menggunakan DBMS ya oke ini contoh beberapa DBMS dan database MySQL itu DBMS Microsoft Access itu levelnya hanya database jadi Access itu bukan dari DBMS tetapi dia levelnya hanya database database kenapa karena dia hanya untuk nyimpen data to gitu ya ada Oracle ada SQL server dan macam-macam itu adalah DBMS lalu di dalam database ya di dalam DBMS ada adalah ada database di dalam database itu ada tabel nah tabel-tabel yang perlu yang yang kita lihat ini adalah tabel-tabel yang saling berrelasi atau biasa kita sebut sebagai relasi antar tabel ya Nah nanti di dalam tabel itu ada isinya lagi kita sebut file macam-macam ya nanti kita akan pelajari itu oke lalu software yang kita gunakan untuk perkulian kita yang pertama nanti database-nya kita bisa menggunakan dua MySQL atau Microsoft Access untuk pengkodean kodean itu menggunakan program aplikasi dari Visual Studio tahun 2012 lalu untuk memocetak laporan gitu kita bisa menggunakan Crystal Report Nah kenapa kita perlu belajar software ini karena kita bisa melihat ya orang-orang kaya yang mereka sukses dengan membuat sebuah software ya salah satunya adalah Larry Pes dan Sergey Brin beliau ini adalah pencipta atau pembangun software perusahaan Google ya lalu ada Max Zumberg Max Zumberg juga dia membuat sebuah sebuah software salah satunya adalah Facebook itu juga kaya gara-gara dia memiliki sebuah perusahaan lalu ada jari yang yang dia mengembangkan websitenya Yahoo baru Bill Gates ini menjadi salah satu orang terkaya di dunia dia membuat sebuah perusahaan Microsoft dan Andy Rubin ini adalah pencipta dari Android ya Nah ini adalah orang-orang yang sukses di bidang IT ya dengan menciptakan sebuah software Oke berkaitan dengan mata kuliah di ini saya gambarkan dulu contohkan dulu pertemuan 1-16 untuk yang teori ya karena nanti teori ini akan dibuat sama dengan praktikum jadi teorinya dijelaskan di kelas lalu kita coba di lab gitu ya Oke dari pertemuan 1-4 itu ada konsep dasar basi data dan visual studio lalu nanti di pertemuan kedua ada operator ada kondisi lalu yang ketiga nanti ada perulangan dan yang keempat ada dasar-dasar database nah ini jadi nanti tetap ada looping ada operator yang kita biasanya ambil dari mata kuliah algoritma dan pemograman pertemuan kelima kita kuis ya jadi teman-teman bisa mengestimasi bahwa kalau pin tidak masuk nanti Anda jadi jangan sampai di pertemuan kelima karena pertemuan kelima kita jadwalkan adalah kuis ya pertemuan ke-10 kita UTS dan pertemuan ke-16 kita UAS ya Oke selanjutnya adalah pembobotan atau persentase dari masing-masing ujian kuis itu 15 persen tugas itu 20 persen UTS 30 persen dan UAS 35 persen Nah untuk bisa mendapatkan hasil akhir atau huruf mutu atau HM maka teman-teman wajib yang namanya hadir 80 persen kalau totalnya tadi 32 maka kalian wajib 26 kali hadir ya wajib ya jadi 26 kali itu wajib datang dan 6 kali itu boleh tidak masuk gitu ya Nah Oke kalau di praktikum karena kita ada praktikum gitu ya ada teori ada praktikum dan itu kita satu nilai jadi nggak ada nilai teori nggak ada nilai praktikum tapi kita gabungkan antara nilai praktek dengan teori kalau nilainya nanti setelah digabung Anda di atas 90 maka huruf mutu Anda akan A kalau di atas 80 itu B di atas 70 itu C dan di atas 60 itu D kurang dari 60 udah otomatis E ya Nah tetapi ketika Anda rajin masuk itu tidak mungkinlah mendapatkan nilai E ya oke yang perlu dievaluasi supaya kita tidak mendapatkan huruf mutu E biasanya satu kehadiran harus minimal 80 persen yang kedua itu kelengkapan dari berkas ujian ada KST ada tugas dan nilainya jangan terlalu kecil lah nah maka nanti itu bisa menghasilkan huruf mutu yang minimal B gitu ya nah apakah penting matakula ini terkait dengan pekerjaan yang akan kita lakukan nanti setelah lulus gitu ya kalau kita lihat di Jobs IT MNC Group dia mencari tenaga IT salah satu syaratnya adalah itu bisa secret ya ada SQL ada SQL Server nah ini ini yang sekarang kita sedang pelajari ternyata dibutuhkan untuk pekerjaan seorang IT gitu ya kita lihat lagi nah ini IT Programmer Staff atau Staff Programmer untuk IT ya ini juga sama ada Sikres ada mata kuliah basis datanya disitu ya dibutuhkan ternyata gitu ya lalu ada Vibinet macem-macem disitu ternyata ini bisa memang kita butuhkan gitu ya jadi perusahaan memang membutuhkan kemampuan kita untuk membantu perusahaan-perusahaan untuk dipekerjakan di perusahaan mereka gitu ya nah selanjutnya adalah aturan ya atau regulasi yang pertama tentu dilarang mencontek ini haram sekali ya di teknokrat kita tahu mahasiswa sangat dilarang mencontek kalau ketahuan kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa gitu tapi sangat-sangat yang kedua keterlambatan 10 menit ya yang ketiga ya tentu nilai ujiannya harus lengkap ini kalau mau lulus yang keempat itu pakenya sopan gitu ya jadi kalau anda lihat dari gambar ini yang atas Oke karena apa dia pakai baju berkerah dia pakai celana panjang kalau kita lihat bawahnya dia bajunya berkerah oke tetapi dia celananya pendek gitu ya celananya pendek nah ini yang yang membedakan antara boleh dan tidak boleh gitu ya mungkin kalau dulu anda SMP pakai celana pendek makanya pikirannya biasanya anak-anak SMP ini pendek kalau kita sekarang udah pakai celana panjang nah biasanya pikirannya mahasiswa itu lebih panjang gitu ya Oke rambut tidak boleh gondrong contohnya seperti ini ini kategori gondrong gitu ya Jadi kalau Anda misalkan rambut Anda sudah mendekati ini maka ini tidak boleh ya tentunya akan kita usir dari kelas dilarang memakai kaos walaupun Anda menggunakan almamater jadi kalau dulu mungkin ada ya beberapa mahasiswa yang dia pakai almamater lalu di dalamnya kaos oblong gitu ya dulu mungkin boleh tapi sekarang haram nggak boleh lagi itu ya dilarang memakai sandal ini hati-hati biasanya teman-teman yang cewek ini sering menggunakan sepatu tapi bentuknya bolong di depan biasanya masih kategori sandal gitu ya jadi itu juga tidak diperbolehkan untuk yang cowok aksesoris gelang anting gitu ya itu juga diharamkan gitu ya jadi kalau misalkan nanti Anda memang senang memakai itu ketika kuliah silakan dimasukkan dalam tas nanti ketika pulang silakan pakai lagi kalau memang itu membuat Anda jadi lebih pede gitu ya silahkan saja tetapi aturan itu hanya diperbolehkan ketika Anda di luar kelas ketika Anda di luar kampus atau di luar kelas itu tidak diperbolehkan nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya untuk perkulian pertama ini kita akhiri dan saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kita saksikan video kiat mencegah penyebaran COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertumbuhan penderitaan COVID-19 di 2021 ini semakin meningkat tentunya ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan kita tapi juga berdampak terhadap ekonomi Indonesia oleh karena itu malilah bersama-sama kita memperjuangkan melawan COVID-19 ini protokol kesehatan tetap wajib kita laksanakan walaupun telah divaksinasi mari kita melaksanakan 5M memakai masker mencuci tangan menjaga jarak mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan malilah kita kembalikan kejayaan Indonesia ini dengan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dengan bersama-sama kita melawan virus COVID-19 ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasihOH Terima kasih.